Hai hai netizen viral, sebelum kita bahas berita viral kali ini, mimin mau tanya dong Kalian kalau cari informasi dari mana sih? Koran, radio, televisi, apa internet? Seiring dengan berkembangkan media informasi di era digital ini, kebutuhan pengguna internet semakin tinggi ya Apalagi sekarang kita dituntut untuk lebih mobile dan kreatif, kayak mimin viral yang selalu menyampaikan informasi berita viral terkini melalui platform youtube Tapi kalian ngerasa gak sih kalau sekarang di youtube lebih didominasi oleh youtuber kekinian atau youtuber salabriti? Padahal sebelumnya sejumlah youtuber inilah yang menjadi plopper youtube hingga terkenal sampai saat ini Bahkan bisa dibilang mereka ialah plopper konten berkualitas sesungguhnya Mau tau ada siapa aja? Let's check this out! Yang pertama ada Skinny Indonesia 24 dan Raditya Dika Terdiri dari Andovi Dalopes, Jovial Dalopes, dan Bang Raditya dari segi konten sih hampir sama sih Mereka dicintai para subscribernya karena kontennya yang relate banget dengan kehidupan remaja saat itu Mereka pun makin booming nih ketika berkolaborasi dalam sketsa komedi Malam Minggu Miko Kalian udah pernah nonton belum? Next ada Reza Octavian atau yang lebih terkenal dengan Reza Arab Pertama kali terkenal dengan konten streamer gamenya Dia pun mengaku dalam membuat kontennya tersebut terinspirasi dari salah satu youtuber PUDV Arab yang telah tergabung di channel Youtube sejak tahun 2012 Akhirnya memutuskan untuk menyumbangkan channel miliknya tersebut kepada yayasan Anya Indonesia setelah berseturu dengan Edi Kolim Dan masih banyak lagi deh youtuber lainnya seperti Edozel, Tim Cuan, Last Day Production, dan Bayuska Nah melihat peluang dari platform Youtube membuat sederet selebriti ikut-ikutan deh membuat konten di Youtube Mulai dari konten frank, tawar-menawar jual mobil, home tour rumah baru, dan berbagai konten kontraversial dan settingan viral lainnya Yang akhirnya mendominasi dan menenggelamkan para youtuber yang telah lebih dulu berkarya Bukan main-main nih Karena popularitas mereka yang lebih tinggi Bisik-bisik tetangga katanya channel Youtube dengan pendapatan tertinggi di Indonesia yang diraih oleh Raffi Ahmad dan Nagita Selafina Yaitu Razz Entertainment Berhasil mendapatkan pundi-pundi uang hingga beliaran tiap bulannya What? Tiap bulan? Waduh, kalau begini bikin Mimin Viral jadi semangat nih buat bikin konten informatif untuk kalian semua Makanya yuk support Mimin dengan subscribe Viral Indo sekarang Karena tempatnya berita viral dan terkini eh cuman di Viral Indo